hai hai ayo eh baby eh baby ayo ayo ngobit gigitnya bisa gak? Gingit Hana Hana Ya udah deh gak mau lah Dr. Hewan mau vaksin anjing pak Pak warna itu nanti kita sekalian ngobrol bersama Dr. Hewan Dapatkan produk Pure Lux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pure Lux bisa anda dapatkan di Tokopedia official store Pet Session BSD City. Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, dan subscribe channel dunia anjing kita. Enjoy! Oke, sudah bersama Dr. Hewan. Siapa dok? Tunggu ibu jangan kemana-mana itu juga masuk. Dr. Hewan siapa? Dr. Albert masuk. Ibu siapa nih? Saya Jamilah. Ibu Jamilah. Jadi Dr. Albert ini lagi mau vaksin anakan paknya Ibu Jamilah. Iya. Nih dok, netizen ingin tahu nih, persiapan apa yang perlu dilakukan dianakan sebelum anjing itu divaksin? Nomor 1, umur. Umur? Iya, di atas 1,5 bulan. Satu setengah bulan. Iya, kemudian yang kedua obat cacing. Obat cacing berapa lama sebelum yang dikasih? Nah, biasanya kalau memang induknya lebih sering dikasih obat cacing, biasanya antara sebulan, sebulan setengah itu. Oh. Kita pertama kasih. Iya. Tapi kalau nggak pernah, bisa juga lebih awal. Sekitar 20 hari, kadang-kadang 15 hari. Oh, sudah dikasih? Tapi yang sirup aja. Sirup aja gitu ya. Iya, betul. Masalah tuh ada yang tanya tuh, um, anjing abis vaksin boleh diajak main nggak bawa jalan-jalan? Nanti, nanti, nanti. Ini mau persiapannya dulu. Oke, nanti. Iya. Itu ingetin aja bener-bener. Iya, oke, bener. Jadi, obat cacing lalu? Iya, jadi dari situ liatin makanannya ya, nomor 1 ya. Oh, nafsu makan ya? Iya, bukan, makanan. Jadwal makanan. Oh, jadwal makanan. Ada orang yang cuman ngomongnya, anjing kecil cuman sekali. Ada yang dua kali, waduh. Kurang sekali. Jadi kurang banget. Iya, paling nggak, tiga sampai empat kali. Minimum itu. Kalau bisa lima, lima. Dok, tadi ngomong satu setengah bulan ya. Saya waktu jadi breeder, kira-kira sepuluh tahunan yang lalu ya. Tahun 2000 lah ya itu. Itu, vaksin itu dimulai di umur lima minggu. Vaksin single, parvo. Oke. Jadi, saya tanya sama dokter, dok anjing saya ciwawa. Hmm. Boleh nggak nanti, pas umur dua bulan gitu, seberat badannya. Dokter itu bilang, vaksin itu tidak dilihat dari berat badan, tapi dari umur. Lima minggu. Lalu dosisnya memang satu dosis itu untuk anjing lima minggu, walaupun kecil gitu. Jadi, anak herder sama anak ciwawa sama aja. Ya, jadi... Apa sekarang ada perbedaan vaksin? Nah, jadi kita harus lihat bahwa itu kan kekebalan. Kekebalan tidak melihat berat badan. Ya. Tapi titer antibody. Ya. Jadi titer virus yang terkandung di dalam satu file dosis itu. Oke. Ya. Kenapa kita vaksin di umur satu setengah bulan sebetulnya? Di umur satu bulan itu kan lima minggu. Lima minggu. Terlalu awal sebetulnya. Nah, ini berkaitan dengan juga berapa sering kita vaksin induk. Induknya? Kalau kita vaksinnya induknya enam bulan sekali, untuk yang parvo, distemper dan sebagainya, itu kita bisa undurin mungkin antara satu setengah sampai dua bulan. Oh, gitu. Tapi kalau kita agak meleng, berarti satu setengah bulan ke bawah sudah kosong itu. Hmm. Oke. Jadi bisa aja dimajukan sampai lima minggu. Oh, dipercepat gitu ya? Karena ya mungkin kita sudah jadwal vaksinasi kita kurang begitu bagus. Yang induknya ya? Iya. Jadi baiknya kalau mau breeding, induknya di vaksin dulu? Iya. Jadi kebetulnya kalau yang the best itu kan tiap 6 bulan kita cek teeter sebetulnya. Oh, darahnya? Darahnya. Kalau teeter antibody untuk parvo, distemper bagus, ya kita bisa undurin sampai satu setengah bulan ke atas. Oh, gitu. Tapi kalau nggak pernah ngecek, ya saya anjurin sebetulnya oleh ngenak breeder. Kalau ngulang yang distemper parvo-nya, itu kalau bisa 6 bulan. Buat indukannya? Buat indukannya. Nah, jadi anaknya kebalnya lebih bagus. Oh. Jadi buat breeder atau dok lover yang ingin breeding, sebelum breeding mesti divaksin dulu baiknya. Iya. Bukan setahun sekali ya? Bukan. Supaya anaknya itu proteksinya... Gak lebih bagus. Ya dia kan nurunin proteksi ke anaknya, bisa lebih dari 5 minggu. Betul. Oke. Jadi demikian juga untuk obat cacing, rutinin aja 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan terus. Nah, kembali ke pertanyaannya si Putra tadi. Jadi setelah vaksin itu boleh nggak diajak main? Ya. Jadi sebetulnya kalau divaksin itu kita harus cek betul kan? Harus sehat betul, makan bagus, main bagus, oke nggak ada panas, kita ukur suhunya nggak ada panas, semuanya oke, lari-lari kita vaksin. Kita lihat sebetulnya nggak ada efek samping. Sebetulnya. Yang seperti shock dan sebagainya itu jarang banget. Nah, kemudian kita lihat. Kalau memang itu habis divaksin hari ini, kemudian lincah sekali nggak ada apa-apa, silahkan mau main atau nggak masalah. Mungkin yang dimaksud main-main bawa keluar kali ya? Iya, bawa keluar. Nah, itu makanya di situ tadi, kalau kekebalan tadi itu kita lihat di situ, semua anjing yang kita vaksin pertama, makanya akan tiga kali vaksin jadwanya. Jadi vaksinasi pertama itu hanya perkenalan, Pak. Juga imunologinya juga, kalau memang itu titernya tinggi, itu bukannya kekebalan yang dapat. Tapi pengenalan terhadap virus tadi. Oke? Nah, dari situ yang kedua, setelah satu bulan, booster kan? Ya, kemudian ketiga, booster lagi. Nah, dari situ tuh, vaksinasi yang paling bagus, itu setelah booster kedua, itu udah mulai terbentuk. Oh. Nah, tapi yang pertama, yang kita kasih, kita bawa keluar, sebetulnya, itu juga menempatin titik daripada posisi virus tadi, Pak. Hmm. Jadi virus lapangan mau masuk juga di blok, meskipun titernya antibody-nya nggak terlalu tinggi. Oh. Jadi nggak masalah gitu? Nggak masalah. Merti asal kondisi anjingnya oke. Iya. Jadi memang sebaiknya kalau bisa seminggu ke atas. Seminggu ke atas baru kita bawa keluar gitu ya. Iya. Nah, kalau mandiin, abis divaksin boleh mandi nggak? No problem. Nggak masalah? No problem. Jadi abis vaksin besok mandi? Vaksin nggak ada hubungannya? Ada hubungan? Nggak. Saya peradakan karena... Ya itu tadi, kalau anjing nggak sehat, kemudian kita vaksin, drop dulu ya. Ditambah lagi, mandi lagi. Drop lagi. Ya. Jadi nggak masalah. Iya. Tapi kalau udah, semuanya bagus, semuanya oke, besok kita lihat, mandiin aja. Iya bener. Jadi kalau vaksin itu kan, dia bekerja di suhu tubuh. Yes. Nah begitu dimandiin kan, suhu tubuhnya turun. Saya pikir jadi nggak bisa bekerja. Nggak ada. Tapi kalau dibilang ya, anak-anak, bayi kita abis vaksin juga besoknya mandi ya. Iya. Jadi nggak ada masalah ya? Iya. Nggak ada masalah. Jadi, mematakan semua mitos yang ada. Ya, mitos kayaknya. Mitos ya. Iya. Apalagi, kadang-kadang orang yang lebih awam lagi ngomong kan, apa namanya, abis di vaksin, nggak boleh mandi sampai 2 minggu atau berapa itu. Jadi tetep, kalau mau mandi, mandi aja gitu ya. Mungkin selama anjingnya normal. Oke, normal semuanya. Oke, sekarang kita mau mulai vaksin? Ya, boleh. Boleh. Di persiapin. Gimana, anjingnya sehat semuanya? Sehat. Ya, sehat. Kotorannya bagus. Bagus. Ya, itu kotoran juga penting, Pak. Ya, kotoran penting bener. Mencret kan? Ya. Ada muntah, ada pilak, ya, untuk obat cacing, dan makannya kotoran. Main bagus. Oke, siap. Jadi vaksinnya itu, harus dalam suhu dingin ya? Ya, tuh. Jadi dipakai cool box, supaya dia nggak boleh... Steril kita, Pak. Bukan steril, suhu. Ya, dok ya? Ya. Mesti di suhu dingin ya, di... Ini selalu. Ya, ini ice box. Tuh. Dingin banget ya. Dingin semua, kan? Coba pegang. Jadi kita harus selalu dinginin. Ya, dong. Kalau nggak dingin, dia mati. Sebetulnya nggak mati. Nggak mati? Lemah? Sebagian... Mungkin yang aktif cuma... Vaksinnya ini... Killed. Banyakan. Mati. Vaksin mati. Vaksin mati. Tapi, jadi nggak perlu dingin nggak apa-apa ya? Ya, sebetulnya... Dingin untuk jangka panjangnya. Oh, oke. Vaksin itu bakteria atau apa ya, Om? Virus. Virus. Oh, virtualnya satu. Lepto. Lepto bukan virus? Bukan. Apa itu? Leptospirosis. Oh, iya. Lepto nya langsung? Lepto nya langsung, iya. Itu kan juga... Dibuat vaksin juga, dilemahkan juga. Waktunya tadi tempat make up. Soalnya nggak cukup, Pak. Iya. Apanya satu? Ini Om saya mau... Jadi, jadi ini dua botol. Ya. Oh, iya. Ini jadi satu. Wow, ada yang... Dua botol, satu bubuk, satu cairan. Iya, betul. Betul yang masih kayaknya kayak gitu ya. Kita campur ya. Jadi pertama disedot dulu yang cairan. Di campur dulu. Masuk ke dalam yang... Bubuk. Tuh. Awas. Belum, belum masuk. Ya. Lalu dikocok. Oh, kocok-kocok. Ya, dikocoknya begini. Bukan dikocok begini. Bukan begini kocoknya nih. Oh, itu beda ya? Ya, mesti angka 8. Ya. Bentar, gini. Oke. Baru disedot lagi. Ih, sama kayak gue dulu. Begitu. Nah, ini. Kalau misalkan orang awam gitu yang ngintikin sendiri boleh gak sih? Enggak boleh. Enggak boleh kan? Sebetulnya ini kan belinya saja resep dokter hewan. Belinya mesti dokter hewan. Jadi supplier itu mesti tanya kamu dokter hewan bukan gitu. Jadi kebanyakan kalau memang nomor satu sih rabies. Kalau rabies itu berhubungan dengan manusia. Sehingga kita juga kadang-kadang lapor juga ke dinas. Berapa banyak yang udah divaksin rabies. Gitu. Oke. Jadi dari situ kita harus concern bener. Iya. Kalau gak punya suatu izin praktik juga gak boleh vaksinasi dulu. Iya. Jadi dok, supplier pasti nanya. Gitu. Kita mau beli ya. Kalau supplier yang bener ya. Dia salesnya pun juga ada izin praktik gak gitu. Karena mesti terdaftar loh. Iya. Ayo yang mana nih sekarang? Siapa ini? Kita jatuhin satu aja ya. Satu aja ya? Iya. Jadi. Itu cuma kalau digabung rabies, cordotella, Sama tahunan itu? Sama tahunan. Boleh? Boleh digabung? Gak apa-apa. Gak masalah. Vaksin kan beda-beda tempat itunya. Gak takutnya anjingnya gak kuat? Oh, bukan. Bukan masernya kuat. Beda-beda di situ. Antibodinya beda. Iya. Kebetulnya beda semua. Oke, di sini yang gak boleh divaksin. Ini dulu dicampur antara yang Yuriken 6 atau yang 6 macem. Itu dicampur sama rabies. Sekarang dipisah. Oh. Karena itu ada korelasi di situ. Itu akan mengganggu daripada sistem kekebalan juga. Yang dibentuk oleh vaksin masing-masing. Jadi vaksinnya dipisah. Kalau nyuntik jadi saat atau hari gak apa-apa. Jadi mau gak mau nyuntik di dua tempat. Oh, dua tempat. Tapi kan masuk di dalam tubuhnya jadi satu. Oh iya, tapi beda-beda. Justru saya tadi bilang. Iya, body entry-nya jadi daya tangkapnya masing-masing virus. Oh iya. Gitu. Saya udah 5 tahun. Kalau masih kecil gak bodoh. Iya. Campur daya tangan tubuhnya lebih kuat. Ini saya harus gendong atau ditaruh aja? Iya, gendong aja lebih enak. Iya. Kalau ini anjing besar. Kita bisa tutik di sini juga boleh. Di sini bisa. Jadi ambilnya aja yang agak pendor. Iya. Yang jingkuh ini. Oke. Ini suntiknya seputan ya dok? Iya, seputan gini aja. Seputan itu di bawah kulit? Iya, terus aja. Gak berasa dia. Gak berasa dia. Ada nyamuk gitu. Iya. Ngucaayang, ngucaayang gitu. Setiap vaksin harus diganti. Suntikan. Iya. Jadi lebih rabies juga. Ini mau rabies ya sekarang? Kalau rabies cairan aja ya? Cairan aja ya. Gak ada bubuknya ya? Iya. Ini kill vaksin. Berarti tiga macam ya? Tujuh. Tujuh macam sekali. Tujuh macam. Tujuh macam. G immigrant. Dia dipegang gituin. Dikitikh-kitikh, gimana dia dikatakan. Dekat mangalikan tonsilnya, dia punya konsentrasinya. Tentu, pakai cairannya di sini Imok A. Yang penting di bawah kulit sih seputan. Di sini lebih tebas. Iya Bertenang. Kalau dia sakit belakang ini tidak counter, dan mereka sampaikan. Jadi kita lihat seperti ini lagi, Jadi sudah molmäßannya tidak teriak ditarah ada depan saya. Belakang, teriak dari belakang. iya iya obat kacing, obat kutu sudah ya semuanya tapi kalau misalnya kan setelah vaksin pun obat kacing, obat kutu itu masih boleh kan masih dibarengin juga kebapak Bu memang kebaiknya sih sebelumnya iya seminggu dua minggu sebelumnya karena kacing itu mengganggu kekebalan pembentukan kekebalan oke 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 kita mau yang anak kan satu Put, tadi seorang pembukaannya sama anak kan oh anaknya di satu iya, tadi kan dewasa di situ aja lebih terang ya dok apa ya? jadi ngevaksinen anak kan belum ya? anak mana? anak mana? anak kan yang tadi Bu Jamira mau di vaksin oh iya dong iya udah ah, ini benerrad tadi udah punya e-collar belum ya? ntar mauń cobain ya rngär glatel kenapa? ruff 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 ini mau hujan? ini sudah hal ini ayo, ayo cepetan gitu loh ini, ini anakan vaksin apa ini? sama ya tadi? ini beda, kalau anakan ini yang kedua apa yang kedua? iya, yang pertama 4 oh, oke yang kedua 6 macam 6 macam? yang kedua 7 macam oh jadi yang pertama 4 macam, yang kedua 6 macam yang ketiga 7 macam? sama rabies? sama rabies? iya kalau additional tadi ditambahin sama, apa namanya? bordecela sama corona tapi corona itu belum ada ya pak corona virusnya? iya sebenarnya pakinya belum ada tapi nggak pernah ada pakinya sudah diaduk? iya harus di pas tengah deh gelap ini, harus di pas tengah keras kalau enggak ini kadang-kadang saya paling senang kalau bisa habis ini kita ganti ini ya kita ganti apa namanya? jarum jarum kita ganti yang baru lebih enak iya, karena tadi sudah colok-colok berkali-kali berkali-kali itu kadang-kadang jadi nggak tajam iya, kalau gini lebih apalagi anjing kecil gitu iya lebih enak anjing kecil dimana nih? sama, di sini gitu mau dimana gue boleh iya dikitik-kitik, Cik iya, ketik-kitik kalau memang nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa iya, tuh oke? nah, kayak gitu ya, oke bedok lovers ini jangan lupa vaksin anjingnya sebelum vaksin, pastikan kesehatan dengan baik lalu kasih obat cacing jangan lupa dimandiin juga supaya bersih iya, boleh iya kan oke, bye-bye oke eh, iya, bye-bye bye-bye bye